Pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberlatasan Korupsi Novel Baswedan akhirnya ditangkap di Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada 26 Desember 2019. Pelaku berinisial RM dan RB itu tercatat sebagai anggota aktif Polri. Penangkapan kedua pelaku itu merupakan serangkaian panjang perjalanan kasus penyiraman Novel Baswedan sejak April 2017. Namun demikian penangkapan kedua pelaku itu dinilai memiliki sejumlah kejanggalan. Tim advokasi Novel Baswedan Muhammad Istur menilai adanya perbedaan informasi mengenai kedua pelaku yang ditangkap atau menyerahkan diri. Ada hal-hal di luar justisi yang kita kemudian bertanya, pertanyaan gini, ada informasi pagi, di 27 pagi tiba-tiba ada seseorang yang sangat dekat gitu tapi dia bukan kepolisian, paneta-pane share di Facebooknya. Isunya menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Terus siang hari Pak Kabar Eskrim bilang ditangkap. Di Cimangis Depok. Ditangkap, ada yang bilang juga diamankan. Pertanyaan ini menyerahkan diri, ditangkap, atau diamankan yang mana? Publik ini bertanya-tanya, itu satu. Yang kedua, kok bisa ada di luar institusi kepolisian lebih tahu dulu. Bahkan sorenya dia buat rilis yang mengungkapkan motif bahwa ini adalah dendam pribadi. Ini adalah hal-hal yang kita pikir, apakah dia mendampingi proses BAP? Kok tahu hal-hal yang levelnya penyidikan? Atau jangan-jangan memang ada share informasi di sana? Malamnya langsung naik, tagar, membangkitkan novel dengan kriminalasi yang lama, dekat serang walet. 28-nya udah ada aksi ribuan di depan kejaksaan. Ini ada apa? Dalam waktu yang sangat singkat, 4 hari sudah begitu banyak informasi. Bahkan di 25, 2 hari 1927, Pak Hendro Priyono bikin pernyataan. Ada kemajuan baru di kepolisian. Dan dalam waktu hitungan hari akan ditangkap. Ini Pak Hendro Priyono siapanya kepolisian? Jadi kita bertanya-tanya, kok bukan korban yang lebih dulu tahu? Bukan pelapor yang lebih dulu tahu? Tapi ada orang-orang lain yang lebih dulu tahu dan seolah ini bagian utuh dari rangkaian cerita itu. Jadi kita menerka-nerka gitu. Di samping lamanya proses ya, Pak Novel sudah pada titik bahkan yakin ini nggak diungkap. Sedangkan Direktur Eksekutif Film Kapi, Edya Sibuan mengatakan, proses hukum tidak bisa dipastikan waktunya karena harus membutuhkan bukti dan fakta yang cukup dimiliki kepolisian. Ini adalah masalah proses hukum. Proses hukum tidak bisa dipaksakan kapan. Semakin buktinya cukup, semakin faktanya cukup dimiliki oleh polisi. Ini akan cepat berungkap. Apakah karena ini berkaitan dengan polisi aktif, artinya polisi kemudian ragu-ragu untuk menetapkan mereka sebagai terserahkan? Saya kira tidak juga ya. Karena kenapa? Ini kan masalah proses hukumnya. Ini masalah hukum. Tidak bisa kita paksakan. Walaupun misalnya hukum tadi melakukan, kalau tidak ada bukti, tidak bisa kita nyatakan dia sebagai terserahkan. Sementara penyidik senior KPK, Novel Baswedan menilai, alasan penyerangan terhadap dirinya karena dendam pribadi itu tidaklah logis. Cuma yang saya lihat ini janggal. Karena yang pertama, alasan yang dipakai itu jelas nggak masuk akal. Karena proses penyerangan kepada saya itu didahului oleh beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Dan tentunya itu semua menjadi bagian yang menjadi satu rangkaian perbuatan. Jadi kalau dianggap itu perbuatan orang-orang, nggak mungkin. Sangat tidak logis. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa tim gabungan Polri pun mengatakan ini kaitan dengan pekerjaan saya. Dari Komnasah mengatakan bahwa serangan ini suatu hal yang terorganisir dan sistematis. Terus kok tiba-tiba ada cerita itu? Sebelumnya, pada 11 April 2017, Novel Baswedan disiram air keras saat berjalan menuju kediamannya setelah menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Alisan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat penyiraman air keras itu, kedua mata Novel terluka parah. Novel sempat menjalani operasi mata di Singapura. Tim Liputan CNN Indonesia